Kejaksaan Negeri Belitung melakukan pemusnahan terhadap barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap priode tahun 2020 hingga 2021 pada 19 November 2021. Barang bukti yang dimusnahkan itu berupa narkotika jenis sabu sebanyak 12 perkara dengan berat bersih 11 gram lebih. Tembakau Gorila dengan 1 perkara sebanyak 23,319 gram. Obat-obatan jenis Tramadol 2 perkara sebanyak 43 strip. Obat-obatan merek Trihexipendil dengan 1 perkara sebanyak 26 strip serta 4 drum cairan fermentasi yang digunakan untuk membuat arak. Pemusnahan barang bukti tersebut dalam rangka tugas kejaksaan bertindak sebagai eksekutor dalam setiap keputusan pidana berdasarkan Pasal 30 Ayat 1 Huruf D Undang-Undang Kejaksaan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap yang diatur dalam Pasal 27 KUHAB terkait kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap untuk menciptakan kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Tidak hanya itu, beberapa barang bukti tindak pidana umum lainnya yang berasal dari 17 perkara juga dimusnahkan. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.